ada kejanggalan kenapa yang juga awalnya ternyata setelah dilihat jenazahnya oleh biologi ada luka dimasukkan ada luka itu kalau dilihat secara pasangan atau itu ada luka juga di bagian dadah itu menurut kami kalau bunuh diri tidak mungkin sampai ada luka seperti itu selain yang ada di dada ini ada juga di umur sebelah kiri ini lumayan para juga menurut kami sempat dari kedua perban ini sebelum dia menggunakan baju namun setelah ditemukan itu dia sudah tidak memakai baju kedua kejanggalan yang kita temukan di bajunya itu di bajunya itu sempat ada yang robek kedua sempat juga lecet tangannya sebelah kiri nah inilah yang menurut kami kejanggalan-kejanggalan sehingga pada saat itu waktu dilihat jenazahnya diminta untuk diotopsi oleh tiap keluarga nah hari ini hasil otopsi itu belum keluar namun tadi penyampaian dari penyidik kemudian itu bahwa sekitar satu minggu ke depan itu sudah hasil nah sampai saat ini orang yang atau belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka karena menunggu dari hasil otopsi itu selamat menikmati selamat menikmati